Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman kalau misalnya kalian tertarik masuk ke perguruan tinggi luar negeri, misalnya let's say kalian mau masuk yang campus top 200 di UK atau di Australia, itu ada dua cara. Yang pertama direct entry, yang kedua foundation. Di luar negeri itu sangat umum sekali kalau ada grup work dan ada SI, karena sebenarnya yang dibangun itu adalah critical thinking skill, analytic thinking skill. Jadi ketika membuat SI, itu bukan hanya diminta untuk menulis, tapi membaca dulu sebelum menulis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.